Oke, saya lanjut Lalu ada maksud dan tujuan perencanaan Di sini ada 6 di halaman 2.22 Kalian bisa baca Tapi ini saya cuma ambil kurang lebih kalimat-kalimat singkatnya Jadi misalnya yang pertama adalah mengubah citra Lalu yang kedua Membentuk citra baru Di sini tadi misalnya gini Kita contohkan Misalnya tadinya Indosat itu kan Badan usaha milik negara Punya pemerintah Sedangkan setelah pihak swasta beli Akhirnya Indosat itu kan mengubah image-nya kan Image yang perlu diberitahukan kepada halayak ramai Bahwa Indosat misalnya sudah bukan lagi merupakan BUMN Bahwa sahamnya itu sudah diperjual belikan Lalu membentuk citra baru Citra baru di sini misalnya terkait dengan Indosat tadi Dengan adanya pemberitahuan bahwa Indosat ini misalnya sudah diprivatisasi Itu juga dari perusahaannya bisa tahu apakah respon dari masyarakat ini misalnya positif atau negatif Lalu seperti itu Lalu misalnya citra baru ini juga biasanya didukung dengan atau diikuti dengan misalnya pembentukan logo baru Ini yang paling berita terbaru Ada yang sudah baca belum ya Bahwa SCTV dan Indosat akan segera merger Oke nanti coba dicari tahu beritanya ya Mungkin nanti Mungkin sekarang yang subur membentuk citra baru Oke kalau gitu ini tugas Tugas bukan tugas sih Ini hanya saya cuma pengen kalian coba ikuti Misalnya mergernya SCTV dengan Indosat Nanti kalau saya nggak salah per May Berarti untuk hal ini seharusnya tim perencanaannya SBY harus bekerja dong Karena dia perlu membentuk citra barunya SBY ya seharusnya Oh berarti ada Mbak Kania yang mendukung Lalu ada Mbak Anna yang menentang Berarti Presiden sensitif Mbak Oke lalu tujuan yang ketiga adalah Upaya memperkenalkan perusahaan dan mendapatkan pengertian serta dukungan dari publik Jadi perencanaan tadi misalnya Atau Indosat tadi dengan misalnya Dia merubah logo Dia membentuk citra bahwa sekarang dia bukan BUMN lagi Dia merupakan perusahaan swasta Dia juga misalnya berusaha memperkenalkan produk-produk barunya Mungkin kalau dulu kita ingat Dia punya banyak produk yang misalnya penggunaan pulsa sekian Kita bisa dapat SMS ataupun telepon gratis sampai jam 6 sore Misalnya kan seperti itu Atau dengan kenaikan harga Misalnya kenaikan harga pembelian pulsa Atau kenaikan harga pemakaian telepon per menit Dan itu dilakukan juga untuk mendapatkan pengertian serta dukungan dari publik Lalu tujuan Ada 3 tujuan lainnya Jadi tujuan 1, 2, 3 ini lebih terkait dengan perusahaannya Sedangkan internal perusahaan maksud saya Sedangkan tujuan 4, 5, 6 ini lebih terkait dengan eksternal perusahaan Jadi dulu kita pernah bahas di Humas tentang program CSR Program untuk melayani masyarakat sekitar Jadi tujuan perencanaan ini juga untuk meningkatkan community relations Jadi bagaimana relasi perusahaan dibangun dengan komunitas yang ada di sekitar Kemudian yang kelima Memberitahukan bahwa misalnya pimpinan perusahaan ini Ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat Misalnya dengan kegiatan perencanaan ini Akhirnya tuh misalnya kita sebagai publik Kita tahu bahwa ternyata direkturnya Indosat itu Ikut loh kemarin dalam acara tanam seribu pohon misalnya Nah lalu poin yang keenam Yaitu memberitahukan kegiatan penelitian yang melakukan oleh perusahaan Jadi misalnya begini Dari Indosat misalnya sedang melakukan penelitian mengenai Misalnya pemakaian SMS Akhir-akhir ini misalnya menjelang lebaran Atau apa Pemakaian SMS menjelang lebaran Nah dengan kegiatan perencanaan ini Lalu mereka tuh memberitahukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Indosat misalnya Akhirnya kita bisa dapat jawaban Ternyata kenapa kita mengirim SMS akhir-akhir ini Suka tidak masuk atau mungkin Misalnya SMS itu terkirim Tapi itu berkali-kali Itu dikarenakan pada masa itu merupakan masa-masa peak season Dimana semua orang ketika lebaran itu mengirim semua SMS Jadi kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Indosat Lalu mereka informasikan kepada publik Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjut Nah disini ada Ini penegasan dari modul ini sih Disebutkan bahwa berhasil tidak hanya suatu perencanaan bergantung pada skill dan efisiensi yang diterapkan Dan faktor utama dalam pelaksananya adalah memahami situasi yang dihadapi Jadi ini lebih kepada saran terhadap individu ya Jadi ketika kita melakukan suatu perencanaan itu diperlukan bukan hanya sekedar misalnya Kita tahu bagaimana Oh kita tahu bagaimana membuat perencanaan Tapi kalian tidak tahu bagaimana membuat perencanaan yang baik Itu adalah dua hal yang berbeda Oleh karena itu skill itu diperlukan Nah skill ini itu dibentuk dengan cara pentingnya latihan Jadi kita juga harus Apa yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ana Misalnya mengenai bentuk perencanaan Apakah itu kita harus tahu jangka panjang atau ini jangka pendek Lalu apakah misalnya model apa yang digunakan Jenis perencanaan apa yang harus digunakan Dan terkait juga dengan efisiensi Efisiensi ini tadi juga terkait misalnya dengan bentuk jangka panjang atau jangka pendek Lalu faktor yang berikutnya adalah kita bisa memahami situasi yang dihadapi Itu kenapa ketika modul 1 disebutkan bahwa perencanaan ini dilakukan ketika kita sudah bisa menemukan masalah Lalu pendekatan strategi dan perencanaan Di modul disebutkan ada 3 Yaitu pendekatan ekonomi Yaitu diukur dengan uang Jadi misalnya terkait misalnya dalam suatu perusahaan Mau membuat suatu kegiatan perencanaan terkait dengan pengubahan citra Tapi misalnya budget yang disediakan misalnya cuma 10 juta Nah dengan 10 juta ini perencanaan seperti apa yang akan kalian lakukan Jadi diukurnya dengan jumlah kisaran uang Nominal uang Lalu ada pendekatan persuasif Yaitu diukur dengan tidaknya Seseorang atau tim itu mau melaksanakan kegiatan perencanaan itu Lalu yang ketiga yaitu pendekatan politis Ini karena politis Tentunya berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan pengaruh Jadi biasanya ini terkait dengan misalnya kegiatan politik Ada mau kasih contoh untuk pendekat 3 pendekatan ini Kalau terkait dengan SBY tadi misalnya Gimana nih mbak Ana nih Itu politis mbak Politis ya mbak ya Halo Lalu kalau menurut Menurut mbak Ana ini kita hanya ini berandai-andai ya Lalu sebenarnya kan karena SBY sudah juga bisa mencolongkan lagi Jadi menurut mbak kenapa dia harus menikahkan dengan anaknya hata rajasa Oke Kalau gitu nanti coba kita lihat ya bagaimana perencanaan mergernya SCTV dengan Indusier Kan bisa aja misalnya kan Indusier Oh ini pendapat saya pribadi Misalnya di Menurut opini saya itu Indusier itu bukan Merupakan salah satu stasiun televisi yang edukatif misalnya Lalu upaya dia misalnya dengan mergernya dengan SCTV Mungkin dia akan mengubah citranya Ganti logo mungkin misalnya Atau perombakan susunan acara televisinya Jangan lupa like